Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan saya Ina Ariyani Masih di channel Mbak Ariyani tentunya Kali ini saya ingin cerita ke teman-teman Tentang kedatangan surat Google AdSense ini Yang sudah saya tunggu selama 2 bulan Akhirnya datang juga Oke, saya ingin cerita ke teman-teman Dari awal saya nge-youtube Sampai datangnya surat ini ke saya Awalnya saya nge-youtube itu Untuk mengumpulkan laporan dari pelatihan-pelatihan Yang saya ikuti secara online Uploadan pertama Itu kira-kira sekitar bulan September tahun 2016 Tetapi videonya sudah saya hapus sekarang Nah, kan biasanya itu saat kita pelatihan Kadang kita juga bisa melihat laporan-laporan dari teman-teman Kemudian saya lihat laporan dari teman-teman yang lain Hati saya mulai tergelitik Karena di antara beberapa teman Itu ada teman-teman guru Yang channel Youtubenya itu ada iklannya Saya mulai pengen tahu Kok bisa ya ada iklannya Emang kalau ada iklannya Itu terus dapat uang Awalnya saya nggak tahu sama sekali Kalau dari iklan itu Kita bisa dapat uang Kemudian saya mulai bertanya Channel Youtube saya ini Nantinya mau saya isi apa Akhirnya postingan kedua saya Saya isi dengan media pembelajaran Yang durasinya nggak ada satu menit Nggak ada satu menit itu Luar biasa Karena ternyata Untuk membuat video satu menit itu Membutuhkan waktu yang sangat panjang Videonya masih ada tuh Kalian bisa kepoin Di paling awal sendiri video saya Sekarang malah jadi postingan pertama video itu Karena video pertama tadi sudah saya hapus ya Tapi kemudian saya nggak konsisten Misi channel saya Nah kemudian Berganti tahun sampai pada Bulan Maret 2020 Ternyata Corona melanda Dan kita kena lockdown Sebagai guru Saya harus tetap mengajar Harus tetap menyampaikan materi Kepada anak murid saya Dari situ Saya mulai membuat media pembelajaran Lebih rutin lagi Karena saya harus menyampaikan materi Dan saya harus memberikan tutorial Tentang bagaimana cara Menggunakan Google Classroom Mengumpulkan tugas Dengan Google Classroom Kalau ada masalah Dengan Google Classroom Itu bagaimana Untuk link-linknya Nanti saya akan taruh di atas Tentang bagaimana cara Menggunakan Google Classroom Jika ada masalah dengan Google Classroom Nanti linknya akan saya taruh di atas Buat kalian yang belum Lihat video itu Akhirnya Saya buat video pembelajaran Dan berbagai tutorial Menggunakan Google Classroom Yang saya upload di Youtube Ternyata Respon netizen itu banyak sekali Responnya bagus Sehingga Subscriber awal saya Pada bulan Maret Tadi hanya sekitar 197 Kemudian Saya bisa mencapai Subscriber seribu Itu pada tanggal 11 Juli Dari bulan Maret April, Mei, Juni, Juli Sekitar 4 bulan Saya bisa mencapai Seribu subscriber Tapi jam tontonnya Itu belum mencapai Empat ribu jam tayang Baru bisa mencapai Empat ribu jam tayang Itu pada tanggal 22 Juli Nah Sesuai dengan syaratnya Youtube Kita bisa mengajukan monetisasi Kalau sudah Seribu subscriber Dan Empat ribu jam tayang Setelah mendapatkan Kedua syarat itu Pada tanggal 22 Juli Kemudian Saya mulai Mendaftarkan Untuk monetisasi Hari itu juga Dan baru Disetujui Pada tanggal 23 Juli 2020 Kemudian Saya mulai Mengajukan Permintaan PIN Itu pada tanggal Saya lupa Berapa tepatnya Tapi Saya ada cerita Tentang permintaan PIN Google AdSense Saat kita minta Pengiriman PIN Google AdSense Itu kan kita diminta Untuk Mengisi alamat Sesuai dengan KTP Permintaan Pertama saya Untuk pengajuan Pengiriman PIN Google AdSense Saya ditolak Kenapa? Karena KTP saya Itu sudah Kadari Warsa Sudah lewat Tahun 2017 Kalau nggak salah Sudah lewat Tahun 2017 Itu sudah Kadari Warsa Aslinya sih Sebenarnya Bukan kadal Luar saya Tetapi Karena sekarang KTP itu kan Sudah seumur hidup Ketika saya Minta ke Catatan Sibil Untuk diganti Dengan KTP Yang baru Yang tidak ada Batas waktunya Itu dijawab Nggak usah diganti Ini masih bisa Berlaku kok Jadi Akhirnya Saya pulang kembali Dan Dengan tetap Menggunakan KTP yang lama Permintaan pertama Ditolak Sama AdSense Karena itu tadi Tulisannya masih Ada batas Waktunya Sampai 2017 Oke Akhirnya Saya ganti Pengajuan Dengan Menggunakan SIM Ketika Menggunakan SIM Akhirnya itu Permintaan Di-approve Untuk pengiriman Surat Pengajuan PIN Google AdSense Dan surat ini Dikirimkan Pada tanggal 13 Agustus 2020 Dalam tulisannya Itu akan dikirim Selama kurang lebih 2-4 minggu Akan sampai ke rumah kita Tetapi Setelah menunggu Sampai 4 minggu Ternyata Surat itu Belum muncul Juga ke rumah Belum sampai Juga di rumah Akhirnya Saya datang Tuh ke kantor Pos besar Di kota saya Untuk menanyakan Surat PIN itu Tetapi Sesampainya Di kantor Pos Ternyata Surat itu Belum ada juga Atas nama saya Namun Di sana ada 5 surat Google AdSense Yang belum dikirimkan Oleh kantor Pos ke alamat Alamatnya Jadi buat teman-teman Yang Apa namanya Menunggu PIN Google AdSense Tidak sampai Sampai itu Bisa ditengok Di kantor Pos Apakah sudah datang Atau belum Karena di sana itu Ternyata ada Tumpukannya Yang PIN PIN Google AdSense Yang belum dikirimkan Oleh kantor Pos Akhirnya saya pulang Dan menunggu lagi Saya berniat Untuk mengajukan PIN ulang Jika dalam 6 minggu Surat ini belum datang Tapi Kemudian saya lupa Untuk mengajukan Kembali Karena beberapa Kegiatan yang bertumbuh Di minggu-minggu Setelah itu Bulan September Itu kegiatan Sangat banyak Nah Pada tanggal 15 Oktober Surat Google AdSense Ini baru sampai Ke rumah Jadi Kenap Sekitar 2 bulan 2 hari Saya menunggu Surat ini Lama sekali Ternyata Terus Berapa sih Gaji dari channel Youtube-nya Mbak Aryani Well Channel Youtube Mbak Aryani Itu jalurnya Pendidikan Beda dengan channel Yang isinya Hiburan Yang datang Ke channel Mbak Aryani Tentunya Orang-orang Yang benar-benar Mau belajar Pengen tahu Baik itu Belajar dari Tutorial Ataupun dari Media pembelajaran IPS Yang Mbak Aryani Upload Sehingga Yang menonton Itu juga Gak banyak Dan kita tahu Bahwa channel Yang sudah dimonetisasi Itu dibayar Dari iklan Yang tayang Di channel tersebut Sementara Kalau yang datang Ke channel Kita tidak Banyak Maka Iklan Yang tayang Di channel tersebut Juga tidak akan banyak Baik Buat kalian Yang kepo Pengen tahu Berapa sih Besaran penghasilan Dari channel Mbak Aryani Oke Saya akan kasih tahu kan Besaran penghasilan Yang diperoleh Oleh channel Mbak Aryani Yang jalurnya Pendidikan Channel saya Dimonetisasi Pada bulan Juli Dan sekarang Itu sudah Akhir Bulan Oktober Saat video ini Dibuat Dari 3 bulan Tadi Dari 3 bulan Tersebut Channel Mbak Aryani Untuk mendapatkan Batas pencairan Awal yang 1.300.000 Yang ditentukan Oleh Youtube Itu belum bisa Untuk mencapainya Jadi Kalau ada yang Bilang Wih Channelnya Sudah ada Iklannya Wih Bu Guru Tambah Kaya Wih Sudah jadi Youtuber terkenal Salah Anda Salah besar Karena Keadaannya Ya seperti itu tadi Channel saya Channel pendidikan Yang datang Adalah orang-orang Yang benar-benar Pengen belajar Sehingga Channelnya Tidak banyak Pengunjungnya Berbeda Dengan channel-channel Yang isinya Hiburan Dan perlu Diketahui Bahwa saya Mengisi Youtube Itu bukan Karena saya Pengen dapat Penghasilan Banyak Pengen Dapat Uang Banyak Bukan Uang Itu adalah Bonus Dari usaha Yang saya Lakukan Saya cuma Pengen Bisa Berbagi Menyalurkan Kegemaran Saya Dalam membuat Video dan Tutorial Ketika Video yang Saya buat Itu banyak Yang nonton Itu saya Sudah sangat Bersyukur Saya senang Sekali Berarti Video saya Bermanfaat Untuk orang lain Oke Demikian dulu Cerita saya Dari awal Saya membuat Youtube Sampai Mendapatkan Pin AdSense Semoga Bisa bermanfaat Buat teman-teman Dan Untuk teman-teman Guru Youtuber Pemula Jangan patah Semangat Setelah Mendengar Cerita saya Tentang Jumlah penghasilan Dari channel Jalurnya pendidikan Setiap orang Memiliki Penghasilan Masing-masing Setiap orang Punya motivasi Masing-masing Untuk membuat Video Sampai ketemu Di lain kesempatan Jangan lupa Buat kalian Yang baru pertama kali Nonton Untuk subscribe Like Dan share video ini Semoga Bermanfaat Untuk yang lainnya Dan Sampai ketemu Di lain kesempatan Sampai jumpa Sampai jumpa